Kembali dengan tutorial Simatron, untuk topik kita kali ini, kita akan membahas machining area slotting yang saya tanda dengan warna hijau ini menggunakan metode side cutting seperti apa, simak videonya sampai selesai berikutnya, kita bisa cek bahwa benda kerja ini, ini memiliki dinding vertikal 90 derajat, artinya disitu tidak ada kemiringan, tidak ada taper, sehingga pada dasarnya ini adalah area 2,5 aksis, jadi kita bisa gunakan prosedur 2,5 aksis volume pocket, ada pun parameter parameter yang tersedia disini adalah kita tentukan geometrinya berubah kontur, dimana kita bisa select area floor disini, kemudian tentukan open section, di bagian area terbukanya, jadi saya contohkan saja seperti ini kemudian pilih area open section disini kemudian masuk ke clearance, disini internal clearance saya ganti menjadi angka 5 kemudian entry saya biarkan default boundary karena ini 2D, jadi mengatur offset itu ada di boundary setting sedangkan untuk tolerant and surface offset nilainya di biarkan default pada tool trajectory, disitu kita harus menentukan posisi top dan bottom down step saya langsung tentukan 5,5 stay step default kemudian untuk high speed machining ini masih mengambil dari parameter yang sebelumnya jadi disini angkanya lebih kecil 0,2 dan save calculate dan kita dapatkan gerakan machining trocoidal jadi ini juga side cutting karena sama-sama volume hanya saja yang pertama tadi adalah 3 axis sedangkan yang ini adalah 2,5 axis kita bisa bandingkan bahwa toolpad yang 2,5 axis ini sedikit lebih rapi karena untuk yang 3 axis itu bagian entry nya agak cukup jauh jadi untuk geometri seperti ini saya cenderung lebih suka menggunakan yang volume pocket 2,5 axis alternatif yang lain yang kita bisa gunakan adalah metode 2,5 axis juga kita pilih yang profile open contour disini ini saya cancel dulu oke kemudian saya buat profile saya ambil saja disini oke ini juga sama posisi tangan left oke contour ini langsung 5,5 jadi keduanya sama 5,5 oke oke kemudian push dan retract ini saya gunakan normal tapi saya nolkan kemudian ini saya extend jadi saya buat menjadi lebih panjang trokoid kemudian dari setting tidak ada yang boleh diganti kemudian tool trajectory oke ini saya ganti dari cutting teknik standar saya ganti menjadi trokoidal koidal disini karena ini jaraknya 15 jadi saya pengen ada allowan 0,1 14 koma 8 jadi contour offsetnya 0,1 sehingga 15 dikurangi 0,1 per side kita pilih kemudian save and calculate kemudian save and calculate dan hasilnya seperti ini jadi ini kita bisa coba lihat simulasinya untuk masing-masing yang pertama yang pertama saya simulasikan dulu yang 3 aksis jika anda tidak bermasalah dengan approach atau retracknya jadi entry ataupun endnya 3 aksis volume mill rough dapat digunakan tapi jika anda melihat bahwa bagian entry ini tidak cukup bagus opsi volume mill pocket 2,5 aksis ini dapat digunakan dapat dipilih yang ketiga kedua volume yang yang ketiga ini metode yang lebih klasik jadi profile menggunakan cutting method trocoidal oke kita bisa cek untuk machine time nya untuk masing-masing kita bisa coba bandingkan seberapa perbedaan waktu untuk ketiga prosedur ini kita bisa dapatkan bahwa ternyata untuk yang pertama itu machine time nya 2 menit 21 detik sedangkan yang kedua menggunakan volume pocket itu sedikit lebih cepat jadi 1 menit 38 dan ternyata profil open contour ini lebih cepat lagi karena 1 menit 31 detik kesemuanya dapat dipilih silahkan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan selamat mencoba salam safe and calculate selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati